Ya pagi hari ini materi kita tentang potensial listrik jadi sudah masuk bab dua bab dua potensial listrik nanti bab dua ini eh saya selesaikan dalam dua pertemuan pertemuan hari ini sama pertemuan hari Selasa ya hari ini membahas tentang potensial listriknya nanti hari Selasa bahas tentang kapasitor jadi cukup dua pertemuan kalau yang satu kemarinnya sampai empat pertemuan yang banyak sekali kalau yang ini dua pertemuan saja itu nah eh udah saya share screen ya ah di monitor sudah nampak ininya powerpoint-nya PPT-nya sudah ya ya jadi bagian pertama ya dari bab dua potensial listrik nah potensial listrik ini eh berkaitan dengan ini namanya energi potensial listrik ya energi potensial jadi menggunakan energi-energi perhatikan energi itu besaran skalar apa faktor skalar ya berarti enggak punya arah ya kalau yang kemarin itu kan medan listrik medan listrik kan berhubungan dengan gaya kalau gaya kan besaran faktor ya jadi kalau sekarang kita membahas besaran skalar jadi ini yang membedakan antara bab satu sama bab dua kalau bab satu itu berhubungan dengan besaran faktor kelistrikan yaitu medan listrik kalau yang bab dua ini berhubungan dengan eh besaran skalar dari kelistrikan yaitu apa potensial listrik nah itu ya jadi artinya nanti bahasan di bab dua ini lebih lebih gampang ya daripada yang di bab satu kemarin soalnya ini adalah besaran yang skalar itu ceritanya ya Nah jadi eh mungkin akan lebih gampang ya kalau saya jelaskannya itu saya kaitkan dengan yang sudah kalian pelajari di fisika satu ya dan yang gampang untuk kita amati daripada listrik ya yaitu apa yaitu gravitasi ya energi potensial gravitasi ya kan lebih gampang di ini kan lebih gampang dilihat lebih gampang diamati ya daripada energi potensial listrik kenapa kok begitu Iya soalnya ada kemiripan antara gaya listrik sama gaya gravitasi ya kemiripannya itu ini baik gaya listrik atau gaya gravitasi itu sebanding dengan ini seper R kuadrat jadi maksudnya itu kalau semakin jauh ya jarak antara kedua benda maka semakin kecil gayanya semakin dekat semakin besar gitu ya eh kalau boleh tanya dulu fisika satu kita bahas-bahas hukum gravitasi Newton enggak ya enggak kemarin kalian di fisika satu membahas gaya gravitasi Newton apa tidak disinggung apa enggak iya Pak disinggung ya gimana rumusnya kalau kalau disinggung rumusnya bagaimana itu masih ingat rumus gaya gravitasi Newton ya siapa lupa lupa ya gimana-gimana kemarin siapa yang ngajar siapa di kelasmu ya kalau ya kalau saya itu pak itu Pak Pak foi Ya ya gimana-gimana rumusnya gimana M 1 kali M2 per-r kuadrat ya benar sekali jadi F sama dengan g ya G M1 kali M2 per-r kuadrat jadi sebanding dengan apa sebanding dengan per-per-r kuadrat Itu kan sama kayak gaya kolom yang kita pelajari di bab 1. Di bab 1 juga gitu, cuma kalau bab 1 kan menggunakan muatan. Jadi K, pakai kaki 1, K2, super R kuadrat. Jadi ada kemiripan antara gaya gravitasi sama gaya kolom. Kalau gaya gravitasi kan antara dua benda yang memiliki masa. Kalau ini, antara dua benda yang memiliki muatan. Itu ya. Terus yang kedua, kalau gaya gravitasi kan selalu gaya tarik. Tapi kalau gaya listrik atau gaya kolom, enggak cuma gaya tarik, tapi ada juga gaya tolaknya. Itu yang membedakan. Tapi pada dasarnya itu, keduanya itu sebanding dengan super R kuadrat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baik gaya gravitasi maupun gaya kolom itu merupakan gaya konservatif. Nah, masih ingat gaya konservatif? Coba-coba saya minta dijelaskan gaya konservatif itu apa ya. Seperti biasa, kalian sebutkan nama sama ini, sama departemennya ya. Gaya konservatif itu gaya apa? Masih ingat? Divisika satu semester lalu. Gaya konservatif itu? Gaya konservatif itu? Menjawab Pak. Ya, nama-nama, bukan nama. Saya Devi dari Kansika. Kansika itu? Ya, menurut saya itu mungkin gaya yang mempertahankan keadaannya. Mempertahankan keadaannya. Mungkin sedikit saya ini ya, sedikit saya perbaiki ya. Keadaannya kamu ganti dengan energinya. Ya, jadi gaya yang mempertahankan energi bendanya, maksudnya gitu ya. Jadi, energi bendanya. Kenapa kok saya minta untuk diganti dengan energi? Karena gaya konservatif itu mempertahankan energi benda. Energi benda itu maksudnya energi total. Ini total kan kemarin energi mekanik. Energi mekanik atau energi total dari bendanya. Jadi, kalau gaya konservatif ini bekerja pada benda tersebut, maka energi total atau energi mekanik dari benda tersebut akan tetap. Tetap itu konstan. Atau konservatif. Konservatif itu mempertahankan ya. Konservasi. Konservasi kan. Kayak konservasi alam. Atau pelestarian alam gitu ya. Konservasi itu mempertahankan. Atau membuat tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya gaya gravitasi. Contoh lagi apa? Gaya pegas. Terus yang ketiga ini gaya kolom. Gaya listrik. Jadi, enggak banyak gaya konservatif. Kalau gaya-gaya yang lain itu non-konservatif. Contohnya apa? Gaya gesek yang paling gampang. Gaya gesek itu dia mengambil energi mekanik dari bendanya. Jadi, kalau ada gaya gesek itu bekerja pada benda, maka nanti energi dari bendanya akan berkurang. Energi mekaniknya akan berkurang. Kenapa? Karena gaya gesek itu akan mengambil energinya, karena nanti timbul panas ya. Jadi, dia mengambil energi mekanik benda, sehingga timbul panas. Kebalikannya apa? Gaya mesin. Kalau gaya mesin itu sebaliknya. Dia akan menambah energi mekanik benda. Jadi, kalau ada gaya mesin, maka energi mekanik dari bendanya akan bertambah banyak. Kalau gaya gesek, mengurangi ya. Kalau gaya konservatif ini mempertahankan. Jadi, sebelum dan sesudahnya itu tetap. Makanya ada istilah ini, kekekalan energi mekanik. Jadi, ada prinsip kekekalan energi mekanik. Itu hanya berlaku kalau gayanya gaya konservatif. Kalau ada gaya gesek atau gaya mesin, kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Itu yang perlu saya ulangi dari fisika satu. Kemudian yang ketiga, gerak partikel bermuatan ki dalam bermasa entera bermedan. Jadi, tadi sudah saya singgung di awal. Ada semacam kemiripan. Ada kemiripan antara medan listrik sama medan gravitasi. Kalau medan listrik berhubungan dengan muatan listrik, kalau gravitasi berhubungan dengan masa. Itu yang satu muatan, yang satu masa. Kemudian yang terakhir, untuk medan gaya yang bersifat konservatif, dapat didemisikan satu besaran skala. Potensial listrik. Jadi, ada definisi baru namanya potensial listrik. Definisinya apa? Jadi, untuk memindahkan satu muatan dari satu tempat ke tempat lainnya adalah pengaruh meteris. diperlukan. Jadi, gini. Jadi, kan, ya tentu saja. Untuk memindahkan, ya, perlu usaha. Nah, nanti itu, apa besarnya usaha, nanti sama dengan apa? Perubahan dari U. U itu apa? U itu energy potensial listrik. Jadi, kalau kemarin di fisika satu, itu kan energy potensial, kita kasih lambang apa? EP ya. EP atau apa? EP, energy potensial. Kalau ini nanti kita beri lambang U. U itu adalah lambang energy potensial listrik. Jadi, kalau kita memberikan usaha pada sebuah benda bermuatan listrik, maka nanti akan terjadi apa? Perubahan U, perubahan energy potensial. ya, bisa pertama, bisa berkurang, ya, bergantung arah geraknya, gitu ya. Bergantung arahnya ke mana, gitu. Nah, ini adalah sebagai sebuah perumusan, ya, untuk menentukan, ya, energi potensial listrik. Jadi, tadi kan dikatakan, mungkin yang perlu saya jelaskan di sini itu ini loh, tanda minus ini, ya. Tanda minus ini perlu saya jelaskan ini loh. Kan ini ya. Delta U, tadi kan delta U ya. Delta U itu berarti apa? U awal, dikurangi U akhir. A itu awal. A itu start, ya. A itu start di sini, kan, startnya. Start di sini. B itu finish, ya. Akhir, ya. Jadi, UB berarti apa? Energi potensial akhir. UA berarti apa? Energi potensial awal. Itu sama dengan minus WAB. Sama dengan minus integral. Usaha, ini kan usaha, ya. F dot D, S ini kan usaha. Yang perlu saya jelaskan itu minus, ya. Jadi gini, kenapa kok perlu saya bahas lebih lanjut itu? Karena penting, ya. Jadi tanda ini sangat prinsip, gitu ya. Tanda minus ini. Jadi, misalkan gini ya, mungkin akan lebih gampang kalau saya tidak membahas listrik dulu ya. Membahas gravitasi dulu. Katakanlah misalkan sebuah benda ya. Sebuah benda dari ketinggian tertentu ya, dari tempat yang tinggi. Ya, kemudian saya lepaskan itu ya. Saya lepaskan, dia turun ke bawah. Ya, sehingga menjadi lebih rendah kan ketinggiannya ya. Kalau kalian saya tanya, lebih besar mana? Energi potensial di awal sama di akhir? Kalau bendanya turun ke bawah. Jadi bendanya turun ke bawah ya. Dari atas ke bawah, pertanyaannya adalah lebih besar mana? Energi potensial di awal atau di akhir? Di akhir, Pak. Di awal, Pak. Di akhir. Ini gini dulu, sebentar, biar kalian tidak bingung ya. Rumus energi potensial gravitasi itu gimana? Energi potensial gravitasi. Yang kalian pelajari dulu di fisika. MGH apa? Nah, itu jawabannya. MGH kan. Di bab 4 ya. Kalau tidak salah, bab 4 ya. Bab 4 kerja dan energi. Ya benar, MGH. Berarti kan berkaitan dengan ketinggian ya. Jadi kalau tinggi, berarti kan hanya besar ya. Kalau hanya besar, berarti kan energi potensialnya besar. M, G, Kali H. Kalau rendah, berarti kan hanya kecil. Sehingga apa? Energi potensialnya kecil gitu ya. Jadi ketika benda itu, benda turun ke bawah itu kan dengan sendirinya ya. Kan bisa bergerak dengan sendirinya. Kan beda dengan kalau dia ke atas. Kalau ke atas kan harus didorongan ya. Harus ditarik, didorong, atau dilemparkan. Tapi kalau ke bawah kan tidak perlu ya. Kenapa kok begitu? Iya kan ada ini. Ada gravitasi bumi kan ini ya. Jadi maksud saya gini. Ketika benda itu turun ke bawah kan ada gravitasi bumi. Artinya apa? Artinya gravitasi bumi itu melakukan usaha ya. Dia melakukan usaha. Akibat dia melakukan usaha, maka nanti apa energi potensialnya? Yang tadinya tinggi menjadi rendah. Nah itu. Itu, 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 itu. Apa? Prinsipnya di situ. Jadi kalau begitu berarti kan UB nilainya kan kecil ya. UB ini karena di bawah ya. UA nilainya kan besar karena berada di atas ya. Berarti kalau gitu UB dikurangi, UA kan hasilnya negatif gitu loh. Maksud saya itu. Jadi maksud saya, ketika gaya konservatif ini melakukan usaha ya, maka akan terjadi penurunan ya. Penurunan apa? Energi potensial. Nah itu. Maksud saya itu ya. Jadi gaya konservatif itu bekerja, maka akan terjadi apa? Penurunan energi potensial. Maksudnya negatif itu di situ ya. Itu ya. Jadi di situ sudah jelas ya kenapa kok negatif. Ya itu tadi. Karena, jawabannya karena, usaha oleh gaya konservatif ya, itu akan menyebabkan penurunan energi potensial. Ya perlu saya jelaskan lagi. Jadi energi potensial itu hanya muncul ya, kalau ada atau ditimbulkan oleh gaya konservatif. Itu juga perlu kalian ketahui. Jadi kemarin kan kita, sebelumnya ya di fisika satu kan, ada gaya konservatif namanya gaya gravitasi. Maka kalau begitu, gaya gravitasi akan menghasilkan energi potensial gravitasi. Begitu pula ini gaya pegas. Gaya pegas itu kan gaya konservatif. Bahkan nanti akan menimbulkan energi potensial pegas. Nah terus yang sekarang ini, yaitu gaya listrik ya. Gaya listrik atau gaya kolom. Gaya listrik atau gaya kolom itu merupakan gaya konservatif. Sehingga nanti akan menghasilkan apa? Energi potensial listrik. Nah itu. Ya seperti itu. Jadi energi potensial listrik ditimbulkan oleh gaya konservatif. Kalau gayanya non-konservatif, kayak gaya pegas, gaya mesin, enggak ada itu. Energi potensialnya enggak ada ya. Jadi itu juga perlu kalian ketahui. Nah terus kemudian dari sini ya, Nanti kan kalian tahu ya bahwa F itu kan sama dengan Ki kali E yang kita bahas kemarin di bab 1 ya. Gaya listrik kan sama dengan muatan listrik dikalikan apa? Medan listrik ya. Jadi muatan yang terkena ini ya, terkena gaya itu. dikalikan medan listriknya. Lalu nanti Ki-nya ini saya bagikan dengan U. Nah ini, nanti kan jadinya kini. Sehingga nanti integralnya, integral medan listrik ya. Integral garis medan listrik. Nah nanti U dibagi dengan Ki itu nanti menjadi V. Ini namanya apa? Potensial listrik. Jadi udah tahu ya, perumusannya ya. Jadi potensial listrik itu apa? Potensial listrik itu apa? Energi potensial listrik dibagi muatan. Dibagi muatannya ya, muatan yang memiliki energi potensial listrik tersebut. Jadi V sama dengan U dibagi Ki. U itu energi potensial listrik. V satuan, V itu potensial listrik. Sekarang masalah satuan ya. Energi satuannya kanjul. Ki satuannya kan kolom ya. Berarti kalau gitu V. V itu potensial listrik. Satuannya adalah Joule per kolom. Joule per kolom itu diberi nama baru. Namanya itu adalah volt. Jadi nanti satuan dari potensial listrik itu volt. Satu volt ya. Satu volt itu artinya apa? Satu Joule per kolom ya. Jadi volt itu sama dengan Joule per kolom. Nah itu, terus apalagi ini. Nah jadi nanti kesimpulannya kan ini ya. Kesimpulannya ini bahwa nanti apa? VB dikurangi VA sama dengan minus. Ya ini tadi kan, tadi sudah saya jelaskan kenapa kok minus tadi ya. Kenapa kok minus tadi ya. Jadi jangan lupa nih, ini prinsip sekali minus ini. Integral, integral apa ini? Integral garis ini ya. Integral garis, medal listrik. Jadi kalau F kan namanya usaha ya. Jadi kalau F.ds itu kan usaha. Tapi kalau medal listrik ya bukan usaha. Usaha itu kan untuk gaya ya. Usaha itu kan gaya kali perpindahan. Tapi kalau medal listrik kali perpindahan, ya kita jangan menyebutnya usaha. Karena bukan gaya, tapi lebih tepatnya apa? Integral garis. Ini adalah integral garis medal listrik ya. Kenapa kok disebut integral garis? Karena diintegralkan sepanjang ini, sepanjang lintasannya ini ya. Lintasan dari gerak bendanya ya. Dari A sampai B. Ya, ada tanda minusnya. Penjelasannya tadi ya. Nah, sudah ya. Itu tadi definisi dari potensial listrik ya. Nah, potensial listrik lagi ya. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ya. Bahwa tadi dikatakan bahwa VB dikurangi VA sama dengan minus integral garis EDS. Sekarang coba kita urekan ya. E itu apa? E itu kan, katakanlah misalkan muatan titik ya. Sumbernya muatan titik ya. Sumber penimbul medal listriknya itu sebuah muatan titik. Sehingga E kan sama dengan kaki per R kuadrat ya. Kaki per R kuadrat R topi gitu ya. Ya, sementara DS itu adalah DR R topi. Jadi arah-arah R. Arah R itu berarti arah keluar ya. Arah radial keluar. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan, ini di perkalian titik ya. Perkalian titik apa? R topi dot R topi. Nah, sebentar. Biar kalian ngetis, saya jelaskan dulu. Kalian masih ingat lambang R topi ya. R topi. R topi itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat nih. R topi itu apa? Vektor satuan. Vektor satuan. Benar. Vektor satuan itu apa? Yang terdiri dari komponen IC. Oke. Sesuai namanya ya. Vektor satuan itu maksudnya adalah vektor yang nilainya satu. Satuan kan? Vektor yang nilainya satu. Satu apa ya tergadung vektornya? Kalau vektor R ini kan vektor R ya. Berarti satuannya kan meter ya. Jadi vektor satuan ini Vektor yang nilainya satu. Satu tergantung vektornya. Kalau vektor R ya meter. Kalau vektor gaya ya Newton. Yang penting itu adalah masalah arah. Jadi arahnya kemana? Ya arahnya itu sembarang. Jadi kalau R topi ya arahnya itu ya arahnya sembarang. Ke arah mana saja ya. Kan beda dengan yang kalian kenal sebelumnya. IJK ya. Sebenarnya kan ada IJK ya. IJK itu ke-1. Makanya dikasih topi itu ya. I topi, J topi, K topi. Maksudnya itu nilainya satu. Tapi arahnya enggak boleh sembarangan ya. Kalau I arahnya ke sumbu X positif. Kalau J ke sumbu Y positif, K ke sumbu Y positif ya. Jadi arahnya sudah tertentu. Ke arah sumbu X, sumbu Y. Tapi kalau R topi, arahnya sembarang. Terserah ke arah mana saja ya. Ke arah sembarang ya. Boleh ke arah mana saja. Jadi enggak bisa juga ke arah X. Kalau ke arah E kan R topi sama dengan I topi gitu ya. Menjadi I gitu ya. Kalau ke arah Y ya R topi menjadi J. Dan seterusnya. Tapi arahnya boleh sembarang gitu ya. Oke. Terus kalau kemarin kan kalian sudah tahu ya. Kalau I dot I jawabannya apa? I dot I. Satu kok. Satu benar sekali. Ya benar sekali. Kalau I dot J. Kosong. Kosong nol ya. Ini kalian tahu penjelasannya. Kenapa kok I dot I satu, I dot J nol. Itu tahu penjelasannya. Sudut yang terbentuk. Iya benar sekali. Sudut yang dibentuk. Kenapa kok I dot I itu satu? Kan sudutnya nol ya. Sehingga kan kalian tahu rumus perkalian titik ya. Perkalian titik kan A dot B sama dengan A kali B kali kosinus. Kosinus keduanya ya. Nah kalau vetor satuan kan nilainya pasti satu ya. Nilainya satu. Jadi masih-masih satu. I dot I kenapa kok satu? Iya soalnya satu kali satu kali kosinus nol kan gitu ya. Jawabannya kan satu. Kosinus nol kan satu. Tapi kalau I dot J. Itu kan satu kali satu. Tapi kosnya kos 90. Nah itu. Kos 90 kan nol. Nah sekarang. Iya oke. Kalian sudah ngerti itu. Sekarang ini. Ini ada lagi. R dot R. Ini loh ini kan R ya. Dot R. R topi dot R topi. Itu nanti jawabannya apa? R topi dot R topi. Saya tanya kalian. R topi itu nilainya berapa? Kan satu. Ya. Iya pak. Oke. Terus sudutnya berapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya ini-ini kan R topi dan R topi kan faktor yang sama sih. Ya. Kalau faktor yang sama itu sudutnya berapa? Hah? Tidak tahu yang sama. Nol. Jadi nanti R topi dot R topi ya. Satu kali satu kali kos tol. Jawabannya apa? Satu. Satu. Karena sudut dia dengan dia sendiri gitu ya. Sudut dia dengan dia sendiri. Kan nol. Ya jadi jawabannya satu. Sehingga nanti. Ini. Sehingga nanti jadi ini. Minus kaki integral ya. 1 per R kwadrat dr. Soalnya R dot R topi sudah kita kerjakan. Jawabannya satu ya. Nah sekarang kita menjadi ini. Menghitung ini. Integral ini. 1 per R kwadrat dr. Integral 1 per R kwadrat dr itu bagaimana? Integral 1 per R kwadrat dr. Atau gini. Kalau di matematika itu gini loh. Coba. Ditentukan integral 1 per X kwadrat dr. Gimana cara ngitungnya? Ada yang bisa ini? Sebutkan nama sama ini ya. Departemennya ya. 1 per X kwadrat. Integral 1 per X kwadrat dr. Jawabannya apa? Integral 1 per X kwadrat dr. Ini kan sama kayak ini. Integral 1 per R kwadrat dr. Ya silahkan. Sebutkan nama sama ini. Saya mau. Arif Bin. NRP 502. Di departemen. Jadi teknik kelautan. Oke teknik kelautan. Untuk integral. Integral 1 per X kwadrat dr. Berarti kita ubah dulu menjadi X pangkat min 2. Ya benar. Benar. Lalu sesuai rompin integral. Nanti diganti 1 per min 2 ditambah 1. Terus pangkat min 2 ditambah 1. Jadi hasilnya. Hasilnya. Minus 1 R pangkat min 1. Nama dengan. Nama dengan apa? Yang terakhir dulu. Ya benar. Minus per X ya. Ya Pak. Ya benar sekali. Ya memang begitu caranya ya. Jadi kalau gitu berapa? Integral 1 per R kwadrat dr ya. Sama dengan minus 1 per R kan. Nanti jawabannya minus 1 per R. Nah disini kan ada minus ya. Jadi minus ketemu minus. Jadi plus. Kan hilang minusnya ya. Jadi plus. Ini kan 1 per R ini ya. Ini kan 1 per R ya. Jadi nanti jadi apa? Kaki per R. Mulai dari apa? Mulai dari R A sampai R B ya. Mulai dari titik A sampai titik B ya. Atau nanti jadi ini nanti kaki. Sebentar. Kayaknya ini ada yang perlu saya. Saya ralat ya. Ini kaknya harus pakai kak kecil ya. Kak kecil itu kan menyatakan konstanta itu ya. Konstanta di apa itu? Di hukum kolom kan. Di hukum kolom ya itu apa? K sama dengan berapa? 9 x 10 pangkat 9 itu ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau diganti kak besar nanti mananya jadi lain ya. Mungkin ini salah ini aja. Salah ketik ya. Harusnya ini pakai kak kecil ya. Soalnya itu punya makna konstanta ini. Konstanta di ini. Di apa itu? Di hukum kolom ini ya. Nah terus jika diambil acuan di satu titik tertentu. Misalnya tak hingga. Jadi nanti-nanti intiknya sih gini sih ya. Pokoknya nanti intinya gini loh. Kan ini kan apa? VB dikurangi VA ya. Sama dengan ini kan. K kecil. K seper RB. Kan gak naik dari sini kan. Kalian bisa melihat ya. Kalau gitu berarti apa? Berarti kalau gitu VB berarti sama dengan apa? Kaki seper RB kan nanti ya. Atau lebih tepatnya juga. Kaki per RB gitu ya. Terus VA sama dengan apa? Kalau itu VA berarti sama dengan apa? Kan minus ini juga ya. Berarti apa? Kaki seper RA ya. Atau nanti kesimpulannya gitu. Jadi nanti kesimpulannya gini lah. Bahwa kalau gitu apa? VA sama dengan apa? Kaki per RA ya. RA itu apa sih? RA itu jarak titik A ya dari sumber penimbul muatannya. Penimbul potensial listrik atau penimbul medan listrik. Knya ke kecil itu ya. Terus acuannya. Jadi masalah acuan ini ya. Acuannya di mana? Jadi gini loh. Mungkin perlu saya jelaskan dulu ya masalah acuannya. Kalau di... Apa? Di... Gravitasi ya. Gravitasi kan katakanlah ketinggian ya. Ketinggian itu kan ada acuannya ya. Saya tanya dulu. Kalian kalau mengukur ketinggian itu acuannya apa? Ukur ketinggian itu acuannya apa? Ada yang tahu. Misalkan ketinggian lantai 2 itu 4 meter. Itu acuannya apa ya? Tanah. Tanah ya. Tapi benar enggak itu nilainya... Oh ya gini loh. Bantu saya gini. Tanah apa ya? Soalnya gini. Saya mau ngatakan ini. Bahwa itu menjadi persoalan serius ya. Soalnya... Tanah pun juga... Ya mungkin tanah di sekitar rumah itu kan ya. Mungkin gini loh. Mungkin kalau rumah enggak ada masalah ya. Misalkan kata-kata tinggi gunung ya. Kalau tinggi gunung, tinggi sebuah gunung. Puncak gunung ya. Tinggi puncak sebuah gunung atau tinggi sebuah lokasi. Itu acuannya apa? Mukaan laut. Habisnya kan dia. Banyakan permukaan air laut. Terus permukaan air laut itu permukaannya tetap atau enggak? Ya Pak. Kan tidak kan? Berubah. Berubah. Kenapa enggak berubah? Karena pasang surut. Ya itu kan. Karena ada pasang surut kan. Ada gravitasi dari ini kan. Pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Eh kalau bulan dan matahari. Bumi dan bulan kan. Ya jadi permukaan laut pun juga tidak tetap ya. Nah itu. Jadi masalah acuan itu juga masalah yang serius gitu ya. Ya begitu pula nanti kaitannya dengan listrik. Listrik pun juga gitu. Acuannya juga jadi persoalan serius. Kalau di sini diambil acuan apa? Tak hingga. Berarti artinya apa? Di tempat yang jauh ya. Tempat yang jauh gitu ya. Jadi masalahnya gini. Jadi nanti kalau misalkan kita mengukur potensial di sebuah titik ya. Misalkan potensialnya 5 volt. 5 volt terhadap apa? Nah ternyata di sini acuannya apa? Terhadap tempat yang jauh. Kenapa kok menggunakan tempat yang jauh? Ya soalnya tempat yang jauh itu potensial listriknya 0. Soalnya rumusnya kan gini sih. Kaki per R ya. Kalau R-nya besar sekali kan nanti jadi 0 kan ya. Gitu ya. Jadi ketika R-nya besar sekali maka potensial listriknya itu 0. Nah pertimbangannya itu. Tapi ini pun nanti menjadi persoalan yang cukup serius ya ketika apa ya? Ketika bentuk medan listriknya ya ini. Ini yang kalian pelajari kan medan listriknya kan medan listrik yang keluar dari sebuah titik ya. Ya isilahnya itu apa ya? Arahnya itu arah radial. Ya speris. Isilahnya speris. Tapi nanti kalau berbentuk yang lain wah itu nanti menimbulkan kesulitan tersendiri nanti ya. Menimbulkan persoalan tersendiri nanti. Tapi enggak masalah lah. Untuk dalam apa ini. Untuk fisika 2 ini enggak masalah ya. Soalnya nanti kan lebih banyak membahas tentang persoalan-persoalan yang speris ya. Jadi kalau persoalan yang lain misalkan kalau yang apa itu. yang silindris ya. Atau yang apa itu. Yang sejajar itu nanti akan menjadi acuan itu menjadi tidak. Menjadi lain gitu ya. Jadi enggak bisa kalau menggunakan acuan di tempat yang terhingga itu menjadi enggak bisa. Tapi enggak masalah lah ya. Untuk kasus ini kita gunakan acuan di tempat yang tidak terhingga. Nah ini kembali ke tadi ya. Jadi di sini kan ada muatan ki besar. Ada muatan ki kecil. Ki besar ini adalah muatan penimbul ya. Muatan penimbul potensial listrik. Ki kecil adalah yang terkena ya. Yang terkena potensial listrik tadi itu. Tadi kan rumusnya kan ini kan. Bahwa potensial listrik itu sama dan apakah ki penimbul ya dibagi R. R itu jarak ya. Jarak-jarak titik terhadap muatan penimbul. Jadi kalau jaraknya jauh potensialnya kecil. Kalau jaraknya dekat potensial listriknya besar. Sehingga nanti grafiknya seperti ini kan. Seperti R ini. Jadi kalau misalkan ini kan di A kan jaraknya segini ya. Itu potensialnya segini. Kalau di B yang lebih jauh potensialnya akan lebih rendah ini. Ya A lebih dekat potensialnya tinggi. Potensial listrik maksudnya ya. B lebih jauh potensial listriknya rendah. Jadi grafiknya kira-kira bentuk gini ya bentuknya. Nah berikutnya lagi tentang ini gerak ya. Gerak benda di dalam medan listrik. Ini dikasih sebuah analogi antara gravitasi sama listrik. Kalau yang di sebelah kiri ini gerak benda karena pengaruh grafik. Gerak benda pada gravitasi ya. Pada medan gravitasi bumi ini. Jadi seperti yang tadi saya singgung. Ini benda pada ketinggian tertentu ya. Lalu ada gravitasi sehingga nanti dia akan turun ke bawah ya. Betul kan. Ketika turun ke bawah maka nanti apa? Energi potensialnya kan berkurang ya. Dari yang tadi energi potensialnya tinggi menjadi energi potensialnya rendah. Seperti itulah konsepnya ya. Lalu ini kita analogikan ya untuk listrik ya. Pada medan listrik. Jadi di sini ceritanya ada dua lempengan ya. Lempengan atas ini diberi muatan positif. Lempengan bawah diberi muatan negatif. Jadi muatannya sama besar ya. Cuma yang atas positif, yang bawah negatif. Maka nanti akan timbul medan listrik. Medan listrik kan dari apa? Dari potensial, dari plus ke negatif ya. Jadi dari lempengan yang bermuatan plus menuju ke lempengan bermuatan negatif. Jadi arah medan listriknya ke bawah ini. Ya dari ke bawah. Soalnya kan atas plus bawah mainnya. Kemudian di sini ada muatan ki 0. Katakanlah anggap saja muatan ki 0 di positif. Jadi kita anggap muatan ki 0 di positif. Kalau dia muatannya positif, maka nanti dia akan mendapat gaya searah dengan medan listriknya. Nah, medan listriknya akan ke bawah. Maka dia akan mendapat gaya ke bawah ya. Ini. Sebesar apaki 0 kalikan E. Jadi nanti dia akan turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, maka akan terjadi apa? Akan terjadi pengurangan energi potensial. Jadi ketika di A itu potensial listriknya itu tinggi, ketika di B potensial listriknya akan lebih rendah. Itu maksudnya itu ya. Jadi mirip kayak di ini, pengaruh gravitasi. Tapi ada perbedaannya loh ya. Kalau seandainya ki 0 itu muatannya negatif, nanti jadi sebaliknya. Kalau tadi kan anggapannya kan ki 0 muatannya plus. Kalau plus kan nanti dia bergerak ke bawah. Nah, kalau ki 0 muatannya minus, maka nanti terjadi sebaliknya. Kalau minus kan berarti apa? Berarti kan dia mendapat gaya yang berlawanan dengan medan listrik. Medan listriknya arah ke bawah. Tapi kalau dia muatannya negatif, maka dia akan mendapat gaya sebaliknya. Jadi dia mendapat gaya ke atas. Sehingga kalau ki 0 itu muatannya negatif, dia tidak bergerak ke bawah, tapi bergerak ke atas. Jadi kalau tadi, kalau ki 0-nya itu positif, di A dia energi potensialnya tinggi. Di B dia potensialnya rendah. Tapi kalau dia muatannya negatif, terjadi sebaliknya. Di B dia potensial listriknya tinggi. Jadi di A potensial listriknya rendah. Jadi bergantung sama muatannya. Atau sebaliknya. Jadi sebaliknya gini, maksudnya. Ki 0-nya positif, tapi saya tukar. Jadi di atas itu saya kasih lempengan atas. Lempengan atas saya kasih muatan negatif. Lempengan bawah saya beri muatan positif. Sehingga nanti medan listriknya arahnya ke atas. Karena yang bawah plus, yang atas minus, muatan pada lempengan itu. Maka nanti medan listriknya akan ke atas. Kalau ki 0 positif, dia nanti mendapat gaya ke atas juga. Jadi bisa terjadi sebaliknya juga. Kalau gravitasi kan tidak bisa begitu. Tidak bisa ditukar-tukar. Jadi sekali lagi, ini juga bergantung pada jenis muatannya juga. Terus berikutnya, potensial listrik di satu tempat hanya mempunyai makna. Jika dibandingkan dengan potensial lain. Jadi maksudnya itu ini. Potensial listrik itu maksudnya itu adalah besaran yang bergantung sama posisi. Jadi setiap posisi punya potensial listrik sendiri-sendiri. Jadi istilahnya kalau bahasa matematikanya itu fungsi posisi. Tempat-tempat kan posisi. Kemudian yang kedua, yang mempunyai manafisis adalah beta potensial. Jadi sebetulnya yang penting, yang sangat penting dalam fisika itu bukan potensial listriknya. Tapi beda potensial. Beda potensial baris perbedaan, selisih. Kenapa kok begitu? Soalnya kalau potensial listrik kan tadi bermasalah dengan masalah acuan. Jadi masalah acuan itu juga sama seperti ini. Sama seperti kalau di ini. Digravitasikan juga gitu. Misalnya masalah ketinggian. Kan kita mengatakan ketinggian satu tempat itu kan harus punya acuan. Tadi kalian sudah mengatakan ya, acuannya itu kan bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan permukaan laut. Bisa juga seperti itu ya. Tapi karena acuan itu kadangkala juga sulit untuk kita ukur, sulit untuk kita lakukan. Maka nanti yang lebih penting itu adalah perbedaan ketinggian. Perbedaan ketinggian. Itu menjadi lebih bermakna daripada ketinggian. Misalkan contohnya saja. Misalkan ketinggian lantai 3 dari lantai 2. Contoh yang gampang saja. Misalkan ketinggian lantai 3 terhadap lantai 2 itu misalkan 4 meter. Jadi 4 meternya adalah selisih ketinggian antara lantai 3 terhadap lantai 2. Itu kan tidak bergantung sama acuannya. Misalkan kalian pakai acuan tanah ya. Permukaan tanah di tempat tersebut. Kan hasilnya juga 4 meter. Atau kalian menggunakan acuan permukaan air laut kan tempat meter kan ya. Jadi kalau beda ketinggian akhirnya acuan itu menjadi tidak penting. Tapi kalau kalian mengatakan ketinggiannya harus punya acuan kan itu ya. Padahal acuannya itu kan kadangkala sulit diperoleh. Ya, kayak gitu. Jadi nanti yang lebih penting itu beda potensial listrik daripada potensial listriknya. Karena kalau beda potensial kan menyatakan selisih ya. Selisih potensial listrik antara 2 titik. Ya, jadi tidak perlu ini. Tidak perlu acuan. Meskipun tadi sudah ada acuan ya. Kecepatan nanti acuannya apa di tempat yang jauh ya. Tapi itu ya sekali lagi itu hanya berlaku untuk medan listrik yang bersifat spheris. Spheris itu membentuk permukaan bola. Berkaitan dengan permukaan bola lah spheris. Kemudian yang ketiga. Beda potensial listrik antara 2 titik merupakan usaha persatu. Ya, tadi itu ya. Jadi intinya itu tadi kan. Apa itu beda potensial listrik. Itu kan sama dengan tadi kan negatif tadi ya. Negatif tadi loh. Integral garis tadi itu ya. Maksudnya itu. Integral garis tadi. Integral garis dari medan listrik tadi. Jangan lupa ada negatifnya itu ya. Ya, ini juga mengatakan ya. Bahwa kalau memang benar-benar menggunakan potensial listrik ya. Berarti, berarti anggapannya apa? Diambil titik di tak terhingga itu sebagai acuan. Tadi sudah saya singgung tadi. Nah, berikutnya adalah potensial listrik. Ini ngomong potensial listrik ya. Berarti kalau ngomong potensial listrik berarti acuannya terhadap tadi ya. Terhadap titik-titik jauh tadi ya. Titik di tempat tak terhingga ya. Tadi kalau menggunakan itu berarti nanti kan berlaku rumus yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Rumus apa tadi? Rumus ini kan. Bahwa V sama dengan KQ per R ya. K-nya K kecil ini. Jadi kalau menggunakan itu boleh. Tapi acuannya di titik tak terhingga. Nah, ini kalau muatannya ada lebih dari satu ya. Kalau tadi kan satu. Satu penimbul ya. Kalau penimbul potensial listriknya ada lebih dari satu. Misalkan sampai N ya. Di sini pakai N ya. Ya tinggal ini dijumlakan saja. Jadi potensial oleh muatan 1, potensial oleh muatan 2, dan seterusnya sampai N. Rumusnya kan ini ya. Kaki 1 per R1. Kaki 2 per R2. Kaki 3 per R3. Kaki 4 per R3. Dan seterusnya. Atau kalau ditulis dalam notasi sigma. Ini ada salah tulis ya. Ini K-nya ini enggak usah ditulis ini ya. Harusnya kan. K sigma ya. Ki I per R3. Di sini itu apa? R, A, K, I. Maksudnya aja loh. R, A, K, I ini maksudnya adalah jarak A dari Ki I. Jadi gini. R, A, Ki 1 itu maksudnya apa? Jarak titik A dari Ki 1. R, A, Ki 2 itu maksudnya jarak titik A dari Ki 2. A itu titik pengamatan ya. Jadi nama titik pengamatannya itu A. Terus Ki 1 itu penimbul potensial muatan 1. Ki 2 berarti penimbul potensial muatan 2. Dan seterusnya. Nah ini lebih gampang dari yang kemarin. Kalau kemarin kan vektor. Kalau sekarang kan skalar. Jadi P itu skalar. Sehingga lebih gampang menghitungnya. Jadi enggak perlu pakai komponen-komponen ya. Kalau kemarin kan ada komponen-komponen. Nah ini sebagai contoh ya. Untuk menghitung potensial listrik. Jadi ini ada dua muatan. Nah ini dua muatan ya. Muatan pertama plus. Muatan kedua minus. Terus kalian diminta untuk menghitung potensial listrik ya. Sekali lagi potensial listrik. Berarti acuannya di tempat yang jauh ya. Di titik A sama di titik B. Kalau titik A ini kan lebih dekat ke muatan plus. Daripada minus. Dari muatan plus 0,2 meter. Dari muatan minus 0,6 meter ya. Kalau muatan B persis di tengah ya. Jadi jaraknya sama. Antara muatan plus sama muatan minus. Diminta potensial listriknya di A berapa, di B berapa. Baik. Itu soal yang pertama ya. Kemudian soal yang kedua itu adalah. Tentukan energi potensial listrik sistem tiga muatan berikutnya ya. Jadi kalian diminta energi potensialnya. Berapa ini ya energi potensialnya ya. Kalau ada tiga muatan begini ya. Yang pertanyaan pertama tanya potensial ya. Jadi beda pertanyaan ini ya. Kalau yang pertama ini satu hanya volt ya. Kalau yang kedua satu hanya Joule. Soalnya energi potensial. Nah ini jawabannya ya. Potensial listrik di titik A. Pakai rumus tadi ya berarti. Va, K, Ki 1, Ra 1 ya. Plus K, Ki 2, Ra 2. Jadi Ra 1 itu maksudnya jarak titik A dari titik 1. Titik 1 itu Ki 1 tadi ya. Ra 2 itu maksudnya jarak titik A dari titik 2. Titik 2 maksudnya itu Ki 2 gitu ya. Jadi K tadi Ki 1 plus ya. Ki 1 plus. Ki 2 minus ya. Ra 1 jarak-jarak titik A dari titik 1 berapa? 0,2 meter. Benar ya. Nah ini yang salah ini ya. Ini harusnya berapa? Ini bukan 0,4 ini ya. Salah itu. Harusnya berapa? Iya 0,6 ya. Salah tolis itu ya. Kalau dari A benar 0,2. Iya, iya. Salah itu. Iya, ini salah-salah tulis ya. Tapi enggak tahu jawabannya benar enggak ini ya. Jawabannya plus ya. Kenapa kok plus? Soalnya ini berapa? 8. Coba sih 8 dibagi 0,2 itu berapa? 8 dibagi 0,2 berarti 80 bagi 2 ya. 80 bagi 2 itu 40. Oke ya 40 ya. Oke 40. 40 kali berapa? 40 kali 10 minus 9 ya. Ke sini. Ini tadi salah ya. Bukan 0,4 ya. Tapi 0,6 ya. Berapa ini? Minus 8 dibagi 0,6. Berarti sama saja dengan minus 80 dibagi 6 ya. Minus 80 dibagi 6 ya. 80 bagi 6 itu berapa? Bapak kalkulator kalian. Minus 80 dibagi 6 ya. 86. 1, eh 10. 80 bagi 6 itu berapa ya? 10-10 lebih ya. 13, ya. 13-an ya. Tadi berapa? Tadi kan tadi 8, 80 bagi 2 kan 40 ya. Iya, 40 dikurangi 13. 13, berapa? 13,3 ya Pak. Ya, 13,3 ya. Berarti kalau itu 40 dikurangi 13,3 ya. 40 dikurangi 13,3 ya. Ya berarti kan plus ya. Hasilnya plus ya. Terus nanti dikalikan ini kan. Dikalikan ini kan. 10 pakar min 9. Terus kalikan kakaknya berapa? K-nya kan 9 kali 10 pakar 9 ya. Ya, pokoknya jawabannya bisa kalian hitung lah. Mungkin ini juga salah ya soalnya nanti. Nah, kemudian itu di A ya. Kemudian kalau di B bagaimana? Kalau di B, ini ya. Ini 8. Ini juga sepertinya salah ini ya. Harusnya bukan 0,2 tapi berapa ini? Ini ya. Harusnya 0,4 ini ya. Kan dari apa? Dari Ki 1 0,4. Dari Ki 2 kan 0,4. Iya, salah ini ya. Jadi RB 1 itu 0,4. RB 2 juga 0,4. Jawabannya 0 ya. Loh, kenapa kok 0? Soalnya kan ininya sama ya. Tapi yang sini plus, yang sini minus ya. Tadi jawabannya 0 ya. Jadi potensial istik di B itu 0. Karena muatannya yang 1 plus dan 1 minus ya. Terus jaraknya sama. Itu. Kemudian kalau yang pertanyaan untuk soal nomor 2 ya. Ditanya energi potensial. Ya gini. Kan rumus energi potensial ya. Untuk 2 buah muatan listrik ya. Itu sama dengan K Ki 1 Ki 2 per R. Itu energi potensial ya. Jadi kalau ada 2 muatan, Ki 1 dan Ki 2, jaraknya itu R ya. Maka nanti akan timbul energi potensial listrik ya. Besarnya adalah K Ki 1 Ki 2 per R ya. R gitu aja ya, bukan R kuadrat. Kalau R kuadrat itu kan gaya ya. Kalau energi, R gitu aja. K Ki 1. Nah kalau seperti ini, ini kan nggak 2, tapi ada 3 ya. Kalau ada 3 muatan, bagaimana menghitung energi potensial listriknya? Ya kita lihat ininya dulu. Nanti kira-kira akan terjadi berapa pasangan ya. Kemungkinan pasangan ya. Jadi yang pertama, kita hitung dulu energi potensial pasangan Ki 1 dan Ki 2. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita hitung ini, energi potensial pasangan Ki 1 dan Ki 3. Terus berikutnya, kita hitung energi potensial antara Ki 2 dan Ki 3. Jadi ada 3 kemungkinan pasangan ya. Sehingga nanti jawabannya ini nanti. Nah ini loh. Ini ya. Inilah ini loh ya. U sama dengan U 1, 2. Maksudnya itu adalah energi potensial antara Ki 1 dan Ki 2. Lalu U 1, 3. Berarti energi potensial antara Ki 1 dan Ki 3. Lalu ini. Jadi ada, ditambahkan nanti ya. Nanti jadi ini kan. K Ki 1, Ki 2, R 1, 2. K Ki 1, Ki 3. Lalu nanti kita hitung. Ki 1, Ki 2. Sebentar, sebentar. Ini nilainya berapa ini. Ini loh. Ki 1 itu plus Ki. Ki 2 minus 4 Ki. Ki 3 plus 2 Ki. Jaraknya 12 cm. Lagi sendiri 150 nanokolom ya. Sehingga nanti ini kan. Jadi kalau Ki 1 kan plus Ki. Ki 2 kan minus 4 Ki. Jadi nanti apa? Minus 4 Ki kuadrat ya. Kalau ini apa? Ki 1 kan plus Ki. Ki 3-nya itu apa? Plus 2 Ki. Jadi nanti apa? 2 Ki kuadrat. Ini salah ketik ini. Harusnya Ki 2 ini ya. Bukan Ki 3 ini. Jadi Ki 2, Ki 3. Jadi Ki 2, Ki 3 kan minus 4 Ki. Ki 3 kan 2 Ki. Jadi apa? Minus 8 Ki kuadrat. Jadi jaraknya D ya. Sehingga nanti. Kalau kita jumlakan nanti jadi ini ya. Ini jaraknya sama semua ya. D semua ya. Soalnya segitiga sama sisi ini. D, D, D. Lalu kita jumlakan kan pecahan ini ya. Minus 4 Ki kuadrat ditambah 2 Ki kuadrat ditambah minus 8 Ki kuadrat. Nanti jawabannya berapa ini? Jawabannya minus 10 Ki kuadrat ya. Ini kan minus 10 Ki kuadrat. Nanti hasil jatuh ini ya. Lalu tinggal kalian masukkan K-nya berapa? K-nya kan 9 kali 10 pakat minus 9. Dan tadi Ki-nya berapa? 150 tadi ya. 150 Nc. Nc itu nano ya. Nano itu 10 minus 9 ya. Jadi Ki-nya nanti kalian ganti dengan apa? 150 kali 10 pakat minus 9. Soalnya nano ya. Nano kolom. Terus dikuadratkan ya. Terus dibagi D. D-nya berapa? D-nya 12 cm. Harus pakai satuan meter. Jadi D-nya nanti kalian isi dengan apa? 0,12. Karena harus pakai satuan meter. Oke itu ya. Terus apalagi berikutnya ya. Berikutnya adalah tentang ini ya. Permukaan equipotensial. Jadi maksudnya itu equi. Equi itu maksudnya itu sama. Equivalent ya. Equal. Equal itu sama. Jadi permukaan yang punya potensial listrik sama. Jadi kalau misalkan dia itu muatan titik ya. Muatan titik maka nanti kan potensial listriknya kan bergantung sama jarak. Berarti titik-titik yang berada pada jarak yang sama ya dari sumber muatan tersebut. Maka dia akan mempunyai potensial listrik yang sama. Berarti jarak yang sama. Berarti kan nanti membentuk ini kan membentuk permukaan bola ya. Permukaan bola itu kan jaraknya sama dari pusat-pusat bolanya ya. Katakanlah pusat bola itu letak ininya, letak muatannya. Ya. Jadi nanti sama semua. Jadi kalau kita gambar dalam dua dimensi nanti yang membentuk lingkaran ini ya. Ini yang muatan plusnya kan ada di pusat lingkaran ini ya. Maka titik-titik yang lingkaran-lingkaran ini loh. Ini adalah permukaan-permukaan yang potensial listriknya sama ya. Jadi membentuk lingkaran kalau dilihat dua dimensi ya. Tapi kalau tiga dimensi kan berbentuk permukaan bola ya. Ya baik itu plus maupun minus ya. Plus sama minus itu hanya masalah arah ya. Hanya masalah arah. Jadi kalau muatan plus itu potensial listrik yang dekat dengan muatan ya itu nilainya tinggi ya. Sementara potensial listrik yang jauh dari muatan nilainya rendah. Itu kalau muatan plus ya. Kalau muatan minus terjadi sebaliknya ya. Jadi sebaliknya ya karena masalah arah ya. Jadi titik-titik yang dekat dengan muatan itu potensial listriknya itu rendah ya. Sementara titik yang jauh potensial listriknya itu tinggi ya. Gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi gambarnya kayak misalkan itulah tadi loh bola itu ya. Bola jatuh dari ketinggian itu kan dia pasti bergerak ya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Berarti apa? Dia bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sama kayak ini. Katakanlah misalkan di sini ada muatan plus ya. Muatan plus kan. Jadi selalu anggapannya muatan plus ya. Kalau muatan plus yang saya taruh ke sini maka muatannya kan bergerak ya. Bergerak menjauhi muatan plus ini. Bergerak menjauhi sumber muatan plus ini. Artinya di dekat muatan plus ini potensialnya tinggi. Sementara jauh dari muatan plus ini potensialnya rendah gitu kan. Soalnya muatan titik tadi itu bergerak menjauhkan. Tapi kalau muatannya negatif kan terjadi sebaliknya. Dia akan bergerak mendekat. Jadi kalau saya kasih muatan plus di sini dia akan mesti ditarik. Yang ditarik itu sumber muatan ini. Artinya di tempat yang jauh ya itu dia potensialnya tinggi. Sementara di tempat yang dekat dia potensialnya rendah. Nah itu yang membedakan antara gravitasi sama listrik. Kalau gravitasi kan cuma tarikan. Tapi kalau listrik kan selain tarikan ada tolakan. Jadi nanti ada dua kasus. Kasus plus sama kasus minus. Tapi yang kita bahas di sini bukan itu ya. Tapi yang lebih ke arah ini ya. Permukaan ekipotensialnya. Jadi gambarnya kalau muatan itu berdiri sendiri atau sendirian ya. Maka nanti bentuk ekipotensialnya itu ini. Berupa bola ya. Kalau digambar dua dimensi ya lingkaran. Tapi kalau ini. Kalau misalkan ada dua ya. Yang satu plus, yang satu minus. Nanti bentuk ekipotensialnya ini enggak bola lagi. Ya bola tapi bolanya agak ini. Agak lonjong ini ya. Ini loh. Ini loh gini kan. Bentuknya gini kan. Ini loh. Yang lingkaran. Apa ini? Lingkaran-lingkaran ini ya. Itu ekipotensial. Tapi yang warna merah ini. Medan listriknya ini ya. Karena merah ini. Medan listriknya ini plus ini ya. Ini plus ini minus ini ya. Jadi ini medan listriknya ini ya. Yang ini namanya permukaan ekipotensial. Jadi enggak lingkaran lagi. Apa enggak berbentuk bola lagi. Tapi ada sedikit ini. Ada sedikit gangguan. Terus kemudian ini mencari kaitan antara potensial listrik dan medan listrik. Jadi persamaan apa yang mengaitkan antara potensial listrik dan medan listrik. Tadi sudah kita singgung ya bahwa apa itu potensial listrik ya. Perubahan potensial listrik dari titik B terhadap titik A ya. Itu sama dengan apa minus ya. Tadi kan ada minus aja ya. Minus integral garis dari medan listrik. Jadi VB dikurangi VA sama dengan minus integral garis. Jadi sudah kita singgung ya. Nah itu. Itu yang tadi itu ya. Nah ini adalah rumus ya untuk menghitung potensial listrik kalau diketahui medan listrik. Jadi kalau medan listriknya tahu kita bisa menghitung potensial listriknya menggunakan rumus ini. Tapi kalau sebaliknya ya. Sebaliknya itu artinya yang diketahui potensial listriknya. Kalau diketahui potensial listriknya kita pengen cari medan listriknya menggunakan rumus yang ini. Jadi rumus ini saling ini ya. Saling apa ini? Saling berkebalikan. Kalau rumus yang pertama itu medan listriknya tahu. Terus mau nyari potensial listriknya. Kalau rumus yang kedua itu sebaliknya. Medan listriknya tahu. Eh maaf. Potensial listriknya tahu. Kita pengen mencari apa? Medan listriknya. Begitu ya. Nah kalau pengen menghitung potensial listriknya kita gunakan rumus integral. Ini kan rumus integral. Jadi kalau medan listriknya tahu pengen menghitung potensial listriknya menggunakan rumus integral. Tapi kalau sebaliknya. Tahu potensial listriknya menghitung medan listriknya menggunakan kebalikan dari integral. Kebalikan dari integral itu apa? Ada yang tahu? Turunan. Ya turunan benar sekali. Diferensial ya. Jadi menggunakan rumus turunan ya. Jadi E itu sama dengan. Jangan lupa ada minusnya ya. Tadi sudah saya katakan minus itu prinsip itu ya. Baik di. Ini kan minus integral. Ini juga gitu. Minus turunan ini sebetulnya delta dv ya. Dv per ds ya. Turunan v terhadap s. S itu pergeseran. Ya menggunakan turunan. Nah ini ya. Ini kalau lebih lanjut. Karena kalian tahu kan medan listrik itu kan vektor. Ya jadi nanti turunannya bukan turunan sembarangan. Tapi turunan vektor. Ya turunan vektor. Turunan vektor itu istilahnya itu apa namanya? Gradien. Gradien. Jadi gradien ini turunan vektor. Gradien. Sehingga nanti ada ini. Ada komponen I, komponen J, komponen K ya. Jadi kalau I berarti S-nya X ya. Arak X. Kalau J berarti S-nya itu adalah Y. Kalau K itu Z ya. Jadi nanti. Ini kalian tahu. Kalian sudah pernah. Tahu ngerti lo lambang ini ya. Lambang apa ini. Lambang huruf-huruf apa ini. Pernah tahu ini kalian. Matematikanya sudah membahas ini ya. Namanya bukan D. Namanya Do. Jadi kalau D itu kan tegak ya. Kalau agak bungkuk ini namanya Do. Jadi DoV DoX. Ya kalau ini apa ini. DoV DoY. DoV DoZ itu ya. Do itu apa? Do itu turunan parsial ya. Pernah tak sedang ini ya. Sedang di matematika. Matematikanya yang membahas apa itu kalian? Matematika dasarnya itu. Sudah membahas turunan ya. Turunan parsial. Belum ya. Ya ini ada turunan parsial ini ya. Terlalu jauh ya. Ya ini sekedar tahu aja ya. Nanti enggak ditanyakan di ini. Enggak ditanyakan di ujian. Sekedar tahu aja bahwa nanti Tadi kan turunan benar sekali ya. Cuma turunannya adalah Turunan vektor. Jadi nanti ada komponen I, Komponen J, Komponen K ya. Sehingga nanti Menggunakan apal turunan parsial ya. Parsial ke arah X, Parsial ke arah Y, Dan parsial ke arah Z. Nah terus kemudian, Ini juga sekedar tahu ya. Tadi sekedar tahu. Ini juga banyaknya sekedar tahu ya. Jadi berikutnya adalah Tentang dipul listrik. Dipul. Dipul itu maksudnya itu adalah Ada dua muatan. Di itu kan dua ya. Pul. Pul itu kutub. Jadi ada dua kutub. Kutub positif sama kutub negatif. Jadi ceritanya ini ada dua muatan ya. Muatan plus sama muatan minus. Jadi dikatakan dipul Atau dua kutub ya. Dua muatan. Kalau muatannya itu sama. Sama besar. Jadi kalau misalkan ini Satu nanokolom, Ini satu nanokolom ya. Kalau ini dua nanokolom, Juga dua nanokolom. Jadi kedua muatan ini sama besar, Tapi berlawanan tanda. Yang satu plus, Yang satu minus. Itu ya. Jadi dipul itu apa sih? Dipul itu adalah dua muatan Yang sama besar, Tapi berlawanan tanda. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Kedua muatan itu terpisah. Terpisah pada jarak tertentu. Itu namanya dipul ya. Kita mau melihat, Mau menghitung Potensial listrik Dari momen dipul ini Pada jarak R. Ini kan jarak R. R dari apa? Dari pusat dipulnya. Ini pusat dipulnya di sini ya. Pada jarak R. Titik P. Titik P. Titik pengamatan ya. Titik yang mau ya. Jadi titik P ini Ini jaraknya disebut R plus Dari muatan plus. R main dari muatan negatif. Terus nanti ini. Ini apa ini? Ini selisih jaraknya ya. Kan kalau di sini kan kelihatan apa? Jarak R main lebih panjang Daripada R plus ya. Maka nanti kita mau ngitung selisihnya. Selisihnya berapa ini? Ini disebut dengan nama apa ini? R minus dikurangi R plus. Ini perbedaan jarak ya. Selisih jarak antara R plus sama R minus. Ini sekitar ini. Potensial listriknya ya. Ini pakai rumus tadi ya. Kaki per R tadi ya. Kaki satunya kan plus G. Jaraknya kan R plus. Yang K2 itu kan minus G. Jaraknya R minus. Sehingga nanti Nanti ini kan Ditambah. Ditambah nanti menjadi dikurangi. Kenapa? Karena yang satu muatannya plus Yang satu muatannya minus gitu ya. Tapi enggak nol ya. Enggak nol. Kenapa kok enggak nol? Karena R plus dan R minus Jaraknya kan beda ya. Kecuali kalau R plus dan R minus Jaraknya sama ya. Nol. Tapi ini kan apa? R main lebih R main lebih panjang Daripada R plus ya. Sehingga nanti kita ini. Kita samakan aja penyebutnya ya. Kan pecahan ini. Samakan penyebutnya. Nanti jadi ini nanti. Jadi R minus dikurangi R plus Per R plus Kali R minus ya. Dikurangi. Ini kan. Jarak ini tadi gitu ya. Lalu Dilakukan pendekatan ya. Pendekatannya itu Ini. Bahwa R minus Dan R plus Dan R plus itu Anggap pacah mendekati R ya. Jadi nanti Baik R plus Aupun R minus R minus itu dianggap mendekati R. Meskipun Enggak seperti itu ya. Meskipun apa R plus Lebih pendek dari R ya. Sebaliknya R main Lebih panjang dari R. Tapi nanti ini dilakukan pendekatan. Jadi maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu gini. Jadi jarak R ini ya. Jarak R ini Cukup besar ya. Dibandingkan ini. Dibandingkan jarak antara kedua muatan. Dibandingkan D gitu ya. Ya. Sehingga nanti Perbedaannya itu Enggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi misalkan gini loh. Misalkan D nya ini 1 cm. Ya. D 1 cm. Sementara R nya 1 meter. Ya. Kalau D 1 cm sama SMP kan nanti Perbedaan antara R plus R sama R main kan Enggak terlalu Berbeda jauh. Katakanlah R itu 1 meter. Maka nanti mungkin R plus itu Berapa? 0,99999 gitu ya. Gitu kan. Meter. Sementara R kan 1 meter. Sementara R minus Nanti kan ya 1, gitu kan ya. 1,0000 gitu. Jadi artinya kan Kedua, ketiganya ya. Baik R plus R maupun R minus kan Mendekati 1 meter. Maksudnya itu gitu ya. Jadi Jangan dikatakan sama Tapi mendekati gitu ya. Jadi ini kan Sama deganya kan Dibuat Dibuat beromba. Itu maksudnya mendekati. Jadi enggak pasti sama. Lalu nanti Kalau dari Dilihat dari sini Bahwa apa R minus Dikurangi R plus Itu kira-kira Sama dengan ini ya. D kosinus Ini kan kos Jadi ini kira-kira Kosinusnya ya. Ini kan sisi miring ini. Karena lah Ini segitiga gini ya. Segitiga gini loh. Nah ini segitiga Ini kan. Tetanya di sini ya. Jadi nanti ini adalah R ininya apa itu. R kosinusnya ini ya. Eh maaf kok. D kosinusnya ini ya. Sehingga nanti Jadinya ini. Ini kan kaki Ini jadi apa. D kos teta. Lalu Ini R plus sama R Min kita anggap Mendekati R. Jadi nanti R kali R Jadi nanti R kuadrat. Sehingga nanti Lalu Definisi dari Moment dipol. Moment dipol itu artinya Muatan dikalikan jarak. P itu moment dipol. Moment dipol P Sama dengan muatannya Dikalikan jarak Dua muatan. I D Jadi nanti Ki kali D Nanti sama dengan P Jadi nanti Ini Ki K P kos teta Per R kuadrat. Itu adalah Potensialistik dari Moment dipol ya. Tapi sekali lagi Ini Sekedar tahu aja. Itu moment dipol ya. Terus kemudian Ini Contoh ya. Contoh soalnya. Nah ini Nah ini contoh soal Kalau Diketahui potensial listrik Ya potensial listriknya gini Kaki Terus diminta menghitung apa? Medan listrik Nah ini soal ini Ini potensial listriknya Medan listriknya bagaimana? Ya tentunya menggunakan Rumus Ini tadi ya Rumusnya apa? Kalau diketahui potensial listrik Diminta menghitung Medan listrik Pakai rumus yang Ini ya Rumus yang ini Rumus ini nanti ya Jadi E sama dengan Minus ya Minus Do V Do X I Minus Do V Do Y Minus Do V Do Z K Tapi sekali lagi Kalau Mau ngitung ini kan Kalian harus ngerti Diferensi parsial itu ya Ngerti rumus Diferensi parsial Ya Gak tahu ini nanti Setahu saya sih Soal ini Biasanya soal untuk ini ya Soal untuk Mata kuliah Lanjut ya Mata kuliah Elektromagnetika Biasanya ya Mungkin kalau kalian Divisika 2 Enggak ya Jadi mungkin ini juga Mungkin juga Gak perlu saya bahasin ya Karena ini adalah Topik untuk Mata kuliah yang Lebih lanjutnya Mata kuliah elektromagnetika Ya ini Jadi nanti Ngitungnya ya ini Pakai apa ini Turunan Turunan parsial ya Diferensi parsial Ya ini kan Nanti Ini kan E X Minus Jangan lu ada minus Jaya Minus Duh 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 E Y Minus Duh Duh Y E Z Tapi saya kira Soal kayak gini Gak Berikutnya adalah Potensial listrik Oleh distribusi muatan Jadi kalau yang saya bahas tadi kan muatan titik Nah kalau muatnya tidak berupa titik tapi berupa distribusi kontinu misalkan garis ya Misalkan lingkaran ya misalkan piringan gitu ya Nah bagaimana Nah bagaimana Ya kita gunakan cara seperti yang kita gunakan di medan listrik ya Cuma sekarang lebih gampang karena tidak mengperhatikan tidak menggunakan arah ya Jadi seperti yang kita bahas di bab 1 kemarin ya Kan kalau distribusinya satu dimensi ya Misalkan dalam garis gitu ya Menggunakan lambda ya Jadi lambda itu berarti kan muatan persatuan panjang Seperti ini ya Pada batang ini garis ya Tapi kalau pada luasan misalkan kayak piringan gitu ya Maka nanti kita gunakan sigma Sigma itu artinya muatan persatuan luas Tapi kalau dalam ruang seperti bola ini ya Permukaan botok berbentuk bola ya Maka nanti kita menggunakan ini row Itu artinya apa muatan persatuan volume Nah ini yang pertama ya Yang pertama yang untuk ini dulu garis ya Garis misalkan kayak gini nih ya Ya ini ada muatan yang terdistribusi pada batangnya ya Kita pengen tahu potensial listrik di titik P yang berjarak A ya Seperti kemarin jarak itu diukur tegak lurus dari ini ya Dari apa batangnya ya Jadi tegak lurus Ini kan ini ya Lalu kita ambil ini elemen-elemen-elemennya ya Karena garis pakai lambda nanti Ini kan Jadi DQ sama dengan lambda DX Jadi kan gini K DQ per R Sama dengan DV ya Jadi DV itu artinya elemen-elemen potensial listrik DQ berarti elemen muatan Jadi kan Jadi kan K DQ per ini kan Per R ya K DQ per R R itu ini ya DQ-nya kan karena garis Maka DQ lambda DX R-nya R berarti kan kita goras ini ya Berarti kan ini Kuadrat Ini kuadrat terus di akar Lalu Potensialnya ya kita Kita jumlahkan ya Keseluruh muatan dari ujung kiri sampai ujung kanan ya Jadi dari 0 sampai ini panjang batangnya Pandang batangnya L Jadi ini Jadi kita integalkan dari Dari ujung kiri 0 sampai ujung kanan Yaitu panjang batang L ini panjang batang ya Lambda DX Sehingga Nanti Kita Mencari ini Berapa Integral dari ini ya Integral dari apa ini Separ Separ akar X kuadrat Plus X kuadrat DX Hasilnya itu len ya Dari mana len ya Ini 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 sudah ini ya Sudah apa Sudah Rumus matematika ya Jadi rumus matematika untuk integral seper akar itu adalah len ini ya Jadi nanti ini Jadi mulai dari berapa ini Dari 0 L Pokoknya ini rumus Rumus integral ini tadi Lalu kita masukkan Dari Dari Apa Dari ujung kiri Ini kan sampai ujung Maaf Dari ujung kanan Dikurangi ujung kiri ya Nanti ini Jadi nanti len Len apa ini L ditambah L kuadrat A kuadrat Terus dikurangi ini kan Kalau ini kan 0 ya Jadi akar 0 Jadi nanti apa Akar A kuadrat berarti A Jadi nanti len apa ini Len Len L ditambah Akar L kuadrat Plus A kuadrat Dikurangi A Itu sama dengan ini nanti ya Jadi kalau di matematika itu Len ini ya Paket len Len apa Len B dikurangi len A itu sama dengan len Len B per A ya Rumus-rumus logaritma itu ya Kan gitu Jadi log B dikurangi log A itu sama dengan log B per A Lentukan logaritma Jadi pakai rumus ini Rumus logaritma itu Yang ada dijatilan ini Ya sehingga kalau begitu berarti apa Potensial listrik kalau seperti ini ya Di tepinya ini ya Di tepinya dari Nanti jadi ini nanti L plus ini nanti ya Saya katakan ini gak usah dihapal ya Jadi sebetulnya sih Yang perlu Yang sering ya Yang sering ditanyakan di ujian itu Kebanyakan itu medan listrik ya Kalau potensial listrik sih jarang ya Untuk kasus-kasus ini loh Kasus distribusi kontinu Makanya Saya cuma menyarankan Yang kalian hafal itu Yang itu aja Yang apa itu Yang bab satu aja ya Yang bab dua ini gak perlu Ya Ya jadi kayak ini potensial listrik di batang itu Gak usah Jadi Yang di bab satu kemarin kan Saya minta kalian menghafal Ada empat ya Satu Itu Batang lurus ya Yang dua Bagian cincin Terus yang ketiga itu cincin ya Tapi di sumbunya ya Terus yang keempat kan cakram Atau piringan ya Nah kalau yang ini gak usah lah Nah ini ya Gak perlu ini Gak perlu di awal Kemudian itu tadi ya Kemudian berikutnya Kok ini Ini belum ya Itu satu ya Berikutnya ini Nah berikutnya cincin Potensial cincin disumbuh ya Ini juga gak perlu dihafalkan Jadi kita ambil ini Elemen deki di sini ya Elemen deki jaraknya Dari pekan ini ya Ini ya Jadi rumusnya kan K Deki per R ya K deki per R Degalkan K deki per R Jadi nanti dekinya ini R nya itu ini kan R nya berarti ini kan A kuadrat ini Nah Beda dengan tadi Kalau tadi itu kan agak rumit Kalau sekarang lebih gampang lagi Kenapa? Karena kalau kalian amati ya Seluruh muatan yang ada pada cincin ini Ini kan jaraknya sama dari titik P Katakanlah ini kan jaraknya Ini juga sama ya Jadi seluruh apa itu Seluruh Seluruh muatan yang ada pada cincin kan Berjarak sama dari P Karena masalah jarak Kan beda dengan tadi Kalau tadi kan jaraknya kan Beda-beda Misalkan yang disebelah kiri Jaraknya kan A Di sebelah tengah ini kan Jaraknya lebih jauh Di sebelah paling kanan Jadi paling jauh Jadi jaraknya kan berubah-ubah Sehingga nanti Integralkannya Agak susah ya Tapi kalau yang sekarang Lingkaran Nah kan jaraknya Kan jaraknya sama semua ya Sehingga nanti Apa Bisa ini Bisa dikeluarkan dari integral Karena konstan ya Kalau konstan kan bisa Ditaruh di depannya integral ya Tapi kalau tadi enggak bisa Tadi kan berubah-ubah Jika nanti tinggal Deki gitu aja kan Nah Deki kan sama dengan Ki ya Ki itu muatan total Deki berarti kan Penjumlahan elemen muatan Jadi nanti rumusnya ini Kaki per Ini kan X kuadrat plus A kuadrat Ini kalau apa itu Kalau muatannya berubah cincin ya Tapi ini juga enggak usah dihafal ya Terus apa ini disini Apa ini Oh ini anu ini ya Apa ini E E X Oh ini mencari ininya ya Mencari medan listriknya ya Medan listriknya bagaimana Ini kan kaki X per Ini kan yang kita peroleh kemarin Ini dia Ya ini kan kita peroleh kemarin Yang menggunakan apa ini Medan listrik oleh Cincin ya Sama hasilnya kan ya Hasilnya sama Cuma Beda sumbu Kalau kemarin kan Menggunakan sumbu Y ya Kemarin kan ini sumbu Y ya Sumbu X ya kan kesini Sumbu Y nya kesana Cuma sekarang ganti Yang ini sumbu X Hasilnya sama Cuma kemarin pakai Y ya Ini diganti sumbu X Kemudian berikutnya piringan Ini juga Oh ini ya Jadi sebetulnya disini piringan ini Menggunakan elemen Ya Menggunakan elemen berupa Cincin tadi ya Jadi maksudnya gini Piringan ini kita anggap Terdiri dari banyak cincin ya Mulai dari cincin paling kecil Di pusat piringan Sampai cincin paling apa itu Paling besar Di tepi piringan ya Jadi nanti integralnya kan dari Dari 0 sampai A ya Jadi dari pusat piringan Sampai A Terus Menggunakan elemennya Ini berupa elemen ini Elemennya berupa cincin Tadi kalau Kalau rumus untuk cincin Tadi kan ini ya Ini loh Rumusnya kan ini ya Kaki per X kuadar Per akuat Nanti ini Sebagai elemen pada piringan ini Ini loh Ini loh Ya kan Ini kan Menggunakan ini nanti ya Ini kan tadi rumus Rumus yang kita proles Dari piringan ini ya Ini tadi ya Tadi kan Cuma tadi Menggunakan apa tadi Tadi menggunakan ki ya Tadi ya Tadi disini menggunakan Ki besar ya Nah ki besarnya Nanti kita ganti ya Karena piringan itu luasan ya Nanti ki besar Saya ganti dengan Ini Dua Sigma ya Sigma 2P RDR Ini adalah elemen dari Ininya ya Elemen dari Cincinnya Ya Sigma itu kan Muatan Persatuan luas Ya luas dari elemen Cincinnya Ya Elemen dari Cincinnya Berhatikan ini Berapa luas dari Elemen cincin Ya Kita itu saja Keliling ini ya Keliling ini berapa ini 2P R ya 2P R Kelilingnya kan Dikalikan ini Tebal cincinnya Tebal cincinnya DR ya Jadi keliling lingkarannya Itu adalah 2P R Kalikan tebal cincin DR Jadi nanti apa 2P RDR Ini loh 2P RDR Ini saya enggak tahu Kalian Kalkulusnya sudah sampai Sini belum ya Tentang masalah Pengambilan elemen ini ya Takutnya belum sampai Sehingga enggak Yang saya jelaskan Jadi enggak ini Jadi enggak mudeng Jadi enggak Enggak nyampung Jadi kalau Gini loh Atau gini aja deh Mungkin sedikit Ini ya Sedikit saya coba Menjelaskan ya Jadi kalau Elemen itu Berupa Berupa Apa itu Berupa bagian cincin Kayak ini loh Ya kita hitung dulu Keliling dari cincinnya Berapa Kan kita tahu Luas itu kan Panjang kali lebar Jadi anggap aja itu Lebar Panjangnya ya Panjangnya berarti kan Keliling ya Jadi Panjangnya berarti kan Keliling Kelilingnya berapa 2P R gitu loh Lebarnya ya ini DR ini kan Pertambahan ini nya Pertambahan R nya itu Sehingga nanti Luasnya jadi ini 2P R D R Wih segitu aja deh ya Sudah mudahan ngerti itu kalian ya Tapi enggak masalah lah Yang penting itu kok Yang penting Yang di bab satu aja ya Ini sekedar tahu saja sih Kalau menurut saya ya Di samping apa Itu kan integralnya juga Rumit itu ya Jadi butuh ini Butuh rumus-rumus Integral di matematika Jadi disini sepertinya sih Langsung ini ya Langsung Langsung loncat-loncat ya Langsung to the point ini Urayanya enggak terlalu ini Enggak terlalu detail ini Jadi maksudnya itu Sehingga nanti Integralnya nanti ini ya Jadi integralnya nanti ini Integral R D R Per akar X kuadrat Per R kuadrat Lalu nanti ini kan Diubah ya Akar jadi apa Pangkat minus setengah Karena seper akar ya Seper akar kan Pangkat minus setengah Lalu 2 R per D R Lalu penyelesaian berikutnya Menggunakan ini Menggunakan cara Di matematika itu ya Pakai permisalan Jadi misalkan U itu sama dengan X kuadrat per R kuadrat ya Maka D U Sama dengan 2 R D R Sebentar Ini kalian matematikanya Sudah sampai sini belum? Saya mau nanya dulu Sudah sampai Integral ya Matematika kalian? Iya Pak Sudah sampai? Permisalan-permisalan gitu? Sudah? Metode permisalan? Sudah Pak Oh berarti sudah ngerti ya Oke Kalau sudah ya enak Berarti sudah ngerti itu ya Jadi Ini loh Ini kan integral ya Integral Tapi jangan lupa Bukan X Tapi terhadap R ya Perhatikan ya Jadi Jadi diintegralkan terhadap R Bukan terhadap X Ya saya ulangi itu ya Ya Jadi Saya ulangi lagi Variable-nya bukan X Tapi variable-nya itu adalah R Biasanya kan kita Menggunakan X Sebagai variable ya Di sini enggak Yang jadi variable itu adalah R Jadi nanti saya integralkan terhadap R ya Nah ini kan R Maka Tekniknya ini Saya misalkan ya Ini saya misalkan U U Jadi nanti apa? U pangkat minus setengah Nanti jadi gitu kan Ya nanti jadi U pangkat minus setengah Nah sekarang Kalau U Sama dengan X kuadrab Kan saya butuh nanti Kalau U berarti kan harus menggunakan DU ya Jadi saya harus melakukan penggantian variable Dari variable R menjadi variable U Ini saya jelaskan matematika ini Sudah enggak fisika lagi ini ya Saya jelaskan matematika ini Ya Jadi terjadi penggantian variable Dari variable R ke variable U Karena tadi saya menggunakan permisalan nanti ya Permisalan itu sama artinya dengan penggantian variable Ya Sehingga Kalau U sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat Maka saya harus butuh mencari DU ya Turunannya ya Jadi turunan dari U terhadap R ya Terhadap R ya Bukan X ya sekali lagi ya Jadi di sini X itu konstanta ya Variabelnya itu R Jadi turunan R kuadrat Turunan R kuadrat apakan 2R ya Ya jadi Jadi kalau gitu apa? DU per DR sama dengan 2R Atau DU sama dengan 2RDR kan gitu Sehingga nanti integral itu tadi ya Saya ubah menjadi gini nanti U pangkat minus setengah Ini kan 2RDR ini kan ya 2RDR itu kan DU ya Nah ini Nah kalau Ini kan kita bisa nyari ya Jadi integral U minus setengah kan Rumusnya kan Apa? Integral U pangkat N Itu kan sama dengan Apa? Seper ya Seper N plus 1 Ya U N plus 1 ya Jadi N minus setengah Min setengah plus 1 Berarti kan setengah ya Ya setengah Terus Seper N plus 1 Berarti kan seper setengah Seper setengah kan 2 ya Nanti Nanti jawabannya ini 2U pangkat setengah Nah kalau sudah ketemu Sudah selesai Kita kembalikan Variable-nya Dari variable U Kita kembalikan ke variable R Ya ini Tinggal kita ganti aja U sama dengan ini kan S kuadrat per R kuadrat Ya Sehingga nanti Jawabannya ya Ini 2 Ini S kuadrat R kuadrat Ya Pangkat setengah Pangkat setengah Ini Jadi nanti kalau gitu Berarti apa? V nya sama dengan ini ya Ini kan ada 2 nya ya 2 ini kan 2 Ini P Sigma Ka Dari 0 Sampai A Ya dari apa? Dari pusat Piringan Sampai tepi piringan Ya kita masukkan Ya Sekali lagi Ini variabelnya R ya Bukan X Ya Jadi yang kalian ganti Dengan 0 dan A Ini bukan X Tapi R Kalian perlu Fahami dulu ya Di sini variabelnya adalah R X itu konstanta Ya Jadi nanti Masukkan ke R Jadi nanti apa? X kuadrat Plus A kuadrat Dikurangi ya Dikurangi Ini Dikurangi apa? Ya ini X kuadrat kan Soalnya kan R nya 0 ya X kuadrat Pangkat setengah Berarti kan X Nanti jadi ini Ya ini V sama 2P Sigma K Ini kan dalam kurung ya X kuadrat ini Pangkat setengah Berarti kan akar ya Akar Ya Atau kalau Menggunakan Yang kemarin ya Kalau kemarin kan Dapatnya ini ya Di bab 1 kemarin ya Ya jadi nanti Arah apa itu Metalistiknya ya Ke arah ini Ke arah menjauh Menjauhi piringannya ya 1 dikurangi ini 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 nanti Bisa kita peroleh Dari rumus Yang kita gunakan Kemarin Kalau kemarin kita Menggunakan hukum ini Hukum kolom ya Nah itu Kemudian ini yang Loh udah 46 ya Udah lewat 6 menit ya Masih ada 2 slide lagi Kemudian berikutnya Pocet calisrik pada bola Jadi kalau berupa bola Ya Kita gunakan Rumus-rumus yang kita Peroleh dari hukum Gauss kemarin ya Kemarin di hukum Gauss kan Mengatakan ya bahwa Apa itu Kalau bolanya Bola konduktor ya Itu Medan listriknya Ada di luar ya Di dalam Medan listriknya 0 Maka akibatnya Kalau Kalau bolanya ini Bola konduktor ya Maka nanti Medan listrik di luar Jadi di sini loh Ini kan ada 3 titik ya B itu di luar C itu di permukaan D itu di dalam Maka nanti Medan listrik di luar Nanti rumusnya ini kan Kaki per R Jadi sama kayak Potensi elektrik Pemuatan titik Yang kita bahas tadi Dan ini berlaku Sama Baik Baik bola konduktor Maupun bola isolator Jadi kaki dibagi R Itu jarak ini Jarak titik di luar Bola terhadap pusat bola Nah itu Kemudian kalau Di permukaan bola Kayak ini kan Maka nanti rumusnya R Berarti sama dengan R itu Sama dengan apa Jari-jari bola kan ini kan Jadi R Sebenar Perlu saya tegaskan ya Dan nanti kalian enggak bingung Ada R kecil R besar R kecil itu menyatakan jarak R kecil menyatakan jarak Titik pengamatan Dari sumber Dari sumber muatan Itu R Jadi R itu jarak Tapi kalau R R apa itu R besar itu berarti jari-jari Itu bedanya ya Jadi R kecil itu jarak Kalau R besar itu Jari-jari bendanya Bisa bola Bisa cilinder Jadi kalau Seperti ini Berarti R itu jarak dari pusat bola Tapi kalau R itu jari-jari bola Jadi kalau di permukaan bola Maka nanti R nya sama dengan R besar Ya Jadi kalau di permukaan bola Ya kaki per Jari-jari bola Tapi kalau di luar bola Ya kaki per R Itu jarak Jarak-jarak Jarak titik di luar bola Dari pusat bola Nah sekarang Kalau di dalam bola Yaitu titik D Nah kalau di titik D Di sini Pakai rumpus yang Kayak gini Ini Ini kenapa? Karena ini Anggepannya di dalam bola Itu ada medan listrik Ini loh Ini adalah medan listrik Di dalam bola Yaitu apa? K G R Per R Pakat 3 Saya ulangi lagi Ini hanya berlaku Kalau bolanya isolator Kalau bolanya isolator Seperti ini Tapi kalau bolanya konduktor Medan listriknya kan 0 Nah itu ya Jadi kalau konduktor Berarti E nya 0 Kalau E nya 0 Berarti nanti Potensial listrik Di dalam bola Akan sama dengan Potensial listrik Di permukaan Itu yang perlu kalian ketahui Nanti kalau di soal-soal Jadi saya ulangi Kalau bola konduktor Potensial listrik Di dalam Di dalam bola konduktor Itu Akan sama dengan Potensial listrik Di permukaan bola Kenapa? Karena di dalam konduktor Tidak ada medan listrik Sehingga tidak ada Perubahan potensial listrik Jadi potensial listriknya Sama di permukaan Tapi kalau Dia isolator Kan di dalamnya Ada medan listrik Sehingga Potensial listriknya beda Ya ini Ngitungnya kayak gini nih ya Pakai rumus integral garis Gitu ya Jadi potensial listrik kan Rumus integral garis Dari medan listrik Maka nanti ini Nanti bisa kalian lihat sendiri Ini soalnya waktunya Enggak cukup ya Saya Saya kebut aja ini Jadi saya ulangi lagi Rumus ini Rumusannya K Ki besar Dibagi 2 R Terus apa? Dikali 3 Dikurangi R Dibagi R kuadrat Jari-jari Bola kuadrat Ini Ini berlaku Untuk apa? Untuk Bola isolator Tapi kalau Bola konduktor Potensial di D Sama dengan potensial di C Potensial di permukaan Nah itu aja Lalu yang terakhir ya Potensial listrik pada silinder Ya ini Menggunakan ini Menggunakan integral garis juga ya Cuma nanti Yang perlu kalian pahami Itu adalah Masalah acuan ya Jadi yang agak lain Pada silinder itu Masalah pemilihan acuan Kalau yang Tadi saya bahas ya Baik itu bola Maupun muatan titik Itu kan acuannya itu kan Mengacu di Potensial di tempat yang jauh ya Kita teringat Tapi untuk Untuk silinder hal itu Enggak bisa ya Hal itu enggak bisa Kenapa? Soalnya Kalau kita silinder Nanti munculnya itu Muncul len ya Len Kan beda dengan Tadi Kalau nanti kan Seper R Kalau seper R R-nya tak hingga Kan jawabannya 0 Nah kalau len R Len tak hingga Len tak hingga Tak hingga juga Itu masalah Masalah serius itu ya Jadi untuk apa itu Untuk bola Acuannya bukan di tempat yang jauh Tapi Di permukaan silinder Itu perlu kalian pahami dulu ya Jadi permukaan silinder Itu sebagai acuan Kalau bola maupun Muatan titik Acuannya di tempat yang jauh Soalnya muncul len ini loh Jadi itu ya Ya jadi seperti Ya makanya ini kan Ini A2 itu adalah Permukaan silinder ya A1 permukaan rongga Ya jadi Jadi itu Jadi misalkan ini ya Misalkan ini adalah Potensial listrik Di apa itu Di permukaan rongga ya Sama dengan Potensial listrik Di permukaan Silinder ditambah ini Lambda per 2P Epsilon 0 Lambda itu Muatan persatuan panjang ya Panjang silinder Jadi panjang silinder ya Panjang silindernya itu ya Jadi muatan per panjang silinder Mungkin kalian tanya loh Kok pakai Lambda Iya soalnya Terhadap panjang silinder Kalau silindernya Ya nanti aja deh Terus apa? Len ya Len A2 Dibagi A1 A2 itu apa? Jari-jari silinder A1 jari-jari rongga Rongga silindernya Jadi ini ceritanya ini Kapasitor silinder Sebetulnya Sebetulnya ini nanti lebih cocok Kita bahas di ini ya Di topik bahasan berikutnya ini Tentang kapasitor silinder Ini ceritanya kan Ada permukaan silinder ya Permukaan dalam Sama permukaan luar ini ya Permukaan dalamnya Dikasih muatan positif Ki Permukaan luarnya Dikasih muatan negatif Ki gitu ya Ya jadi ini Ini kaitannya dengan Kapasitor silinder ini Nanti kita bahas Minggu Pertemuan berikutnya aja ya Wartinya juga sudah habis ini Sudah 54 ya Ya saya kira itu ya Saya kira itu Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ya sama-sama Selamat menikmati